Pemirsa pihak kepolisian daerah Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penculikan terhadap warga negara Malaysia. Dari pengungkapan kasus penculikan tersebut, 4 pelaku berhasil diamankan, di mana salah satu pelaku disinyalir sebagai oknum anggota TNI. Satuan Kejahatan dan Kekerasan Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Metro Jaya mengungkap kasus penculikan bersenjata terhadap warga negara Malaysia yang berprofesi sebagai pengusaha Malaysia yang bernama Sahlan Bin Bandan. Empat pelaku penculikan yang berhasil diamankan ini, salah satunya disinyalir oknum anggota TNI. Selama masa penculikan, Sahlan mendapatkan siksaan berupa pukulan dan ancaman akan disuntik mati oleh para pelaku penculikan. Sebelum Sahlan diculik, para pelaku juga sempat melakukan penculikan terhadap 5 orang adik pengusaha, money changer, di wilayah Bogor, Jawa Barat. Selain itu, mereka juga menguras harta benda berupa mobil, uang, cincin, dan perhiasan lainnya. Dari kejadian tersebut, kemudian saudara S korban, setelah memenuhi cuntutan dari para pelaku, dan yang awalnya 500 juta, turun di 100 juta dikirim dari Malaysia, keluarga S. Dan selanjutnya dilepaskan, namun istrinya melapor ke Polda Metro Jaya pada tanggal 23, sekitar pukul 18 WIB, dan lanjut anggota kami tidak berapa lama mengungkap para pelakunya. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap otak penculikan yakni RF yang diduga warga negara Singapura, BTS warga negara Malaysia, dan salah seorang lagi oknum anggota TNI berinisial RS. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku penculikan akan dijerat dengan pasal berlapis, dengan ancaman hukuman pidana di atas 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan.